Intro 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 Halo guys welcome back To be seeing the world, subscribe yuk Video kali ini aku balik lagi ke KL guys Nah ini aku janjikan ke kalian bakalan showing seluruh outlet yang ada di Genting Highline Premium Outlets Jadi video ini lebih kayak jalan-jalan explore semua tenan-tenan yang ada di Genting Premium Outlets Genting Premium Outlets ini tuh famous banget ya guys ya terkenal Jadi kalau kalian searching-searching atau mau bikin itinerary ke Malaysia Pasti Genting akan salah satu jadi destinasi kalian Termasuk Genting Outletnya Nah ya gak sih, brand yang ada di Genting Highline Premium Outlets ini ada sekitar 150 brand loh guys Dan rata-rata diskonnya itu sekitar 65% Jadi oke kan kalau dia lagi ada promo dan sale pasti menarik banget Nah Genting Highline Premium Outlets ini guys itu dioperasikan by Simon Property Group Fakta menarik ya pas aku lagi baca-baca Ternyata Simon Property Group ini juga bakal buka Premium Outlets loh di Indonesia Tepatnya di Alam Sutra guys Nah semoga lancar ya projectnya jadi aku bisa buka just tip nih Ngomong-ngomong cara kesini itu guys sama kayak kita mau ke Awana Skyway ya Karena Awana Skywaynya sendiri itu ada di seberang Genting Highline Premium Outletnya Jadi kalian bisa naik bus dari KL Central itu harganya mulai dari 10 ringgit sampai ada juga yang 20 ringgit Kalau kalian mau naik taksi juga bisa atau naik grab juga bisa Kalau paling murah sih kemarin aku naik bus ya guys ya Untuk waktu tempuhnya sekitar mulai dari 45 menitan sampai 1 jam lah ya guys Tergantung kecepatan drivernya kalau dia ngebut sih 45 menit sampai Tapi normalnya sekitar 1 jam Itu guys nah video ini udah sambil berjalan ya guys ya kalian udah liat-liat kan Sebagian brand-brandnya Video ini bakalan jalan-jalan full Seluruh seluk beluk si Genting Premium Outlets ini Semoga kalian bisa enjoy dan bisa merhatiin ada brand apa aja Jadi kalau mau belanja udah tau nih ah disini ada spotnya apa tokonya kayak apa sih gitu ya guys ya Karena effort aku buat ngeviewin ini buat kalian tuh lumayan jalannya lumayan luas Karena kalau nggak salah gedenya itu sekitar 275 ribu square feet guys Jadi lumayan besar tapi banyak tempat makannya juga Terus ada Kids Cornernya juga Terus ada Kids Cornernya You 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati